Beliau sering banget traveling keliling dunia. Ya, sekeliling dunia. Bapak ini juga bisa bahasa Indonesia. Interviewnya gado-gado ya. Jangan tegang ya, Pak. Pilihan hotel-hotel yang ditawarkan benar-benar keren. Dari mulai Spanyol, lalu kita nyebrang ke Selat Gibraltar sampai ke Maroko. Satu film sama Yudhoyono dan juga Angela Merkel di ITV, Spain Tourism Office, Call Me. Sebelum pandemi saya kesini satu sebulan. Selamat sore. Halo ketemu lagi sama Ira disini di channel Ngobrol Bareng Yu. Hari ini Ira kedatangan teman-teman lagi nih yang seru-seru dan keren-keren juga. Jadi buat kalian yang langganan nonton channel aku, ataupun yang belum, silakan nikmati obrolan kita dari mulai awal sampai akhir. Oke. Dan buat yang baru pertama kali join disini, Ira mau sampaikan lagi bahwa channel ini Ira buat buat teman-teman yang ada di industri pariwisata ya, baik yang kerja di travel agent, di wholesaler, di airlines, di hotel, ataupun mungkin orang-orang yang suka jalan-jalan ya. Aku undang beberapa banyak teman sebenarnya ya, yang mereka tuh bekerja dalam industri pariwisata itu dari mulai mereka muda sampai dengan sekarang, itu kita berbagi pengalaman ya. Jadi buat kalian-kalian yang mau diundang nih ke acara aku, silakan ya boleh nanti komen atau nggak WA aku aja. aku undang sebanyak mungkin teman-teman yang bisa kasih kita informasi, sehingga kita makin seneng nih yang namanya jalan-jalan, lalu pariwisata bisa bangkit lagi. Oke, nah tanpa berlama-lama aku mau kenalin teman-teman aku yang udah datang, ini dari Travelgar Indonesia. Halo, ada Mas Andreas ya, sama Pak Ignacio. Halo Pak, selamat sore. Halo. Sore Mas. Ya, sore. Thank you ya, Bu Wira. Aku yang terima kasih ya, kalian jauh-jauh datang ke Kelapa Gading ya, terutama nih Pak Ignacio yang datang langsung dari Spanyol ya Pak. Betul, betul. Dari Spanyol, dari Madrid ya. Dari Madrid ya, kayaknya kunjungannya. Jadi Pak Ignacio ini, apa namanya, owner ya, dari Crosspane. Mungkin teman-teman semua sudah tahu beliau ya, dan yang belum tahu saya kenalkan ini Pak Ignacio, beliau ada perusahaan namanya Crosspane ya, dan di bawah naungan untuk di Jakartanya diwakili oleh Travelgar Indonesia ya Mas. Betul. Ya, jadi sudah berapa lama Pak menjalin hubungan bisnis di Indonesia untuk Crosspane sendiri Pak? Ya, kira-kira 8 tahun di sini di Indonesia. Wow, jadi kalau sekarang 2022 dikurang 8, sekitar 2015 sudah di sini ya Pak. Wow, kebetulan Irak sudah pernah menggunakan servis dari kantornya Pak Ignacio tahun 2019. itu ada grup ya, itu lumayan banyak. Dan memang excellent services. Jadi ada rekanannya Pak Ignacio namanya Ibu Marta, beliau ikut dampingi aku selama lima hari di Spanyol. Nah, kalian bisa lihat aku tuh bener-bener enjoy bawa grupnya, karena mereka tuh bikin arrangement-nya semuanya bagus, dan pilihan hotel-hotel yang ditawarkan sama Pak Ignacio untuk tour aku itu bener-bener keren. Dari mulai Spanyol, lalu kita nyebrang ke Selat Gibraltar sampai ke Maroko waktu itu. Wow, keren banget ya. Nah, kalian jangan kemana-mana ya. Jadi nanti selama 30 menit ke belakang, kita bakal ngobrol sama Pak Ignacio dan juga Mas Andreas ya, mengenai pariwisata di Spanyol. Lalu kalian mungkin mau tahu apa sih produk yang dijual sama ditawarkan ya, sama Crosspane. Lalu cerita mungkin Pak Ignacio ini kan kalau kalian lihat di Facebooknya itu beliau sering banget traveling keliling dunia, ya kan? Dari mulai Asia itu udah seperti rumahnya, rumah kedua. Lalu ke Timur Tengah, lalu ada ke Eropa udah pasti ya, tapi Bapak lebih banyak juga ke Timur Tengahnya tuh yang ekstrim-ekstrim ya, kalau kita bilang, tapi beliau ke sana. Dan ke India juga ya, Pak? Ya, sekeliling dunia. Nah, Bapak ini juga bisa bahasa Indonesia, jadi nanti kita interviewnya gado-gado ya. Kita mix ya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, karena Bapak juga belum begitu bahasa, tapi menurut aku bahasa Indonesia bagus sekali. Terima kasih. Oke, kita mulai nih Pak. Jangan tegang ya Pak. Oke Pak, tadi kan diceritakan 2015 sudah gabung di Indonesia, eh sudah mulai ya, mulai di Indonesia. Betul. Itu langsung pakai benderanya across pen sendiri, atau langsung join dengan travel guard? Ketika kami mulai di Indonesia saya sendiri, dan ditemani juga oleh kantor negara pariwisata espanyol yang terletak di Singapur. Kami bersama di sini, di Hotel Burugudur, untuk mempromosikan espanyol. Tourism board, Singapur ya Pak. Tourism board Span yang ada di Singapur. Ya, betul. Dan kami bekerja sama, dan itu pertama kali. dan yang kedua saya sendiri. Dan tahun itu ada saya menonton satu film sama Yudhoyono, dan juga Angela Merkel di ITB, Pameran Wisata di Berlin. Dan itu menarik sekali, dan film tentang Indonesia pertama kali saya tahu. yang kenal Indonesia. Oh jadi, berawal dari Bapak menonton film tentang Indonesia itu ya, di festival film Berlin ya. Jadi memutuskan bahwa saya harus datang ke Indonesia untuk bisnis ya. Betul. Dan kantor negara spanyol, Spain Tourism Office, call me. Ada presentasinya di sini, di Hotel Burugudur, dan saya datang ke sini, dan setelah ini langsung. dan sekarang sebelum pandemi, hingga sebelum pandemi, saya ke sini satu sebulan. Dan untuk bekerja sama sama Andri. Jadi jadwal Bapak di Indonesia satu bulan sekali ya. Lalu setelah itu lanjut ke negara-negara tetangga yang sudah Bapak buka juga untuk lawatan bisnis ya Pak gitu ya. Betul. Ke Vietnam, atau ke Filipina, atau ke Malaysia. Filipina, Malaysia, Singapura, dimanapun ya. Oke. Jadi sejak 2015 sudah di sini ya. Ya sudah di sini ya. Menurut Bapak gimana? Orang Indonesia itu bagaimana? Saya suka sekali dan saya merasakan home di sini, di rumah saya juga. Karena keperibadian budaya kalian dan kami juga di Espanol mirip. Mirip ya? Oke. Tidak terlalu jauh. Ramah ya kami ya Pak? Ya. Orang-orangnya gimana Pak? Cantik-cantik kan? Ramah dan juga hangat dan nilai keluarga. Dan untuk kalian juga nilai pekerjaan dan profesional di atas. Tapi tidak terlalu di atas seperti di negara German atau Belanda, Perancis. Sepanyol kami menyukai menghibur kehidupan juga. Oh. Jadi menurut Bapak tuh kita orang Indonesia itu working sama pleasure-nya balance gitu ya. Sama seperti warga negara Sepanyol. Oke. Good kalau gitu. Nah terus nih aku mau tanya ke Mas Andreas ya. Kan sekarang itu CrossPen ada diwakili sama TravelGuard. Oke. Jadi apa nih Mas tentang CrossPen yang bisa mas sharing ke teman-teman nih mungkin ada yang belum kenal. Jadi buat teman-teman semua yang bergerak di industri apa namanya Travel Agent di Tour dan di Mais ya. Jika kalian nanti punya ada quotation, permintaan quotation dari tamu yang mau pergi ke Spanyol atau negara-negara sekitar Spanyol macam Portugal, mungkin Maroko ya. Ini kan CrossPen kan juga handle ya. Betul. Nah bagaimana nih prosesnya mungkin sebagai perwakilan yang ada di Indonesia yang di Jakarta ya. Mas bisa cerita mungkin. Ya jadi saya bergabung di TravelGuard itu 2017 dan itu sudah ada CrossPen di situ. Kemudian jadi saya membantu Ignacio di sini untuk berhubungan dengan Travel Agent, teman-teman Travel Agent atau siapapun gitu yang memang ingin bekerja sama. Karena memang pada dasarnya CrossPen sendiri itu sifatnya itu dia B2B ya. Oke B2B ya. Jadi CrossPen sendiri tidak ingin... Tidak menerima customer langsung ya. End customer gitu. Betul. Jadi kami... Hanya bekerja sama dengan Travel Agent. Betul. Atau wholesaler ya. Ya langsung dengan teman-teman Travel Agent. Jadi teman-teman Travel Agent juga tidak perlu ragu. Jadi kami juga punya website dan di website itu juga memang dia tidak menjabarkan harga lah ya. Itu istilahnya. Jadi disitu hanya memberikan informasi saja tentang CrossPen. CrossPen dan produk-produknya. Ya betul semuanya segala macam gitu bisa dilihat di website. Untuk harga tinggal menghubungi CrossPen ataupun dari TravelGuard sebagai wakili Jakarta. Jadi nanti teman-teman Travel Agent bisa menghubungin saya gitu pribadi. Nanti akan di-share mungkin ya sama Bu Hira ya. Nomor Kolea segala macam. Ya. Email itu nanti akan saya bantu untuk prosesnya entah untuk ITIN yang custom. Ataupun yang ready package. Itu kita bisa provide semua. Oke. Jadi untuk di CrossPen sendiri itu prosesnya kalau untuk permintaan quotation ya. If someone wants contact you and then they need to make a quotation regarding their package ya. What will you do? I mean di Jakarta yang buat quotation atau kalian hubungi langsung ke head office-nya CrossPen di Madrid atau di Barcelona Bapak? Ya sama. Kami ada satu kotak, satu box hanya. Ada seri pak? Ada satu box hanya ada satu halaman email. Oke email ya. Info no at across Spain dan kami menggelola dan email sama Martha. Okay. Dan di abilank ke lau. Premintan sepertini ada satu petugas dan mau lebi tentanini tentanini tentanitu dan kami selalu sama André men coordinasi kan. Itu sama kalau mengirim ke pada kami email ke pada pakandres indonesia dot titik jk t at across Spain atau info at across Spain. Oke. Karena bedanya waktu besar diantara Indonesia dengan Spanyol. Mungkin kalau butuh langsung cepat dan mungkin itu lebih bagus kalau menghubungi dan menelepon André. Tapi kalau ada waktu juga. Bisa langsung ya. Oke. Jadi yang kemarin saya pernah experience ya dengan across Spain sendiri itu ya teman-teman. Jadi karena yang handle ini langsung orang sana asli ya. Jadi kalian bisa tanya segala macam tentang Spanyol ke mereka. Jadi boleh telepon langsung WhatsApp, video call, langsung via email itu gak masalah. Jadi di sini Mas André sebagai wakil yang di Jakarta dia terima tapi begitu nanti running ya gitu ya. Udah running pembuatan quotation lalu ada masalah tawar-menawar harga gitu ya. Itu bisa langsung kalian lakukan di email tersebut ya. Tidak perlu melalui Mas André tapi langsung dikasih direct access gitu ya pak ya dengan across Spain yang di Spanyol gitu ya. Oke seperti itu. Jadi ada Ibu Marta ya pak ya yang jadi operational managernya ya di sana ya. Yang handle langsung oke. Nah itu dia. Marta dan saya kami bekerja sama selama 26 tahun. 26 tahun ya. Jadi Bapak bangun apa ya building across Spain nya sudah 26 tahun bareng ya. Oke. Wah sudah hebat tuh pak. Perusahaan yang sudah berumur 26 tahun itu sudah terpercaya dan berpengalaman sekali ya. Jadi kalian gak usah ragu tuh sepertinya ya. Oke. Lalu gini ada saya mau tanya ya. Kalau untuk di across Spain sendiri selain tour apa ya namanya ya wisata-wisata yang biasa kita minta untuk di request kan ya. Tour package ya. Ada lagi gak pak yang kira-kira spesifik yang jadi unggulan di across Spain yang mungkin mau diceritakan ke kami gitu. Ya pasti. Terima kasih. Kami ada khas olahraga nomor satu karena across Spain mempunyai izin untuk membeli dan menjual paket espor olahraga di Espanyol untuk futbol klub Barcelona. Football ya. Oke. Sepak bola. Sepak bola itu kan terkenal di Spanyol ya. Nah jadi ini across Spain dapat hak resminya ya izin resminya untuk jual ya untuk jual tiketnya dan buat reservasinya. Jadi kalian kalau mintanya requestnya duduk di depan atau tempat yang strategis langsung keren banget ini. Oke. Dan kami bisa membantu kalian tiket MotoGP, MotoGP, Formula 1 dan juga handball, juga basketbol dan lain. Itu olahraga pasif untuk orang yang datang ke Spanyol dan nonton olahraga no. Tapi juga ada olahraga aktif. Dan olahraga aktif orang yang datang ke Spanyol untuk melatih tenis, sepak bola dan berenan dan lain. Negara Spanyol terkenal sekali. Dengan olahraga ya. Olahraga. Itu pertama untuk across Spain dan yang kedua incentive meeting dan juga technical visit di Espanyol. Dan itu kamu lah yang sama, tidak perlu tahu juga tempat orang yang datang. Dan itu kamu about nukia. Dan itu nukia, dan karanku. Dan juga banyak perusahaan dan selurudunya. Dan juga di sini pertemuan ada. Dan di Indonesia, dan Bangka. Iya. Dan itu nomor dua dan ada yang ketiga tentan Agama. Spanyol painting Oh iya betul, Alhambra ya Terkenal ya untuk yang muslim Activity tournya itu Spanyol, bagus sekali kalau kalian Suka nonton film tuh ketika Air-air cinta ya, atau apa tuh Nah ada beberapa yang film Yang shootingnya disana ya pak Nah itu jadi kalian Boleh tuh bikin paket Muslim tour ya, pilgrim tour Yang apa namanya Ke Alhambra ya, Granada ya Provinsinya ya pak ya, Cordoba juga Nah itu apa namanya Pak Ignacio dan timnya Itu bener-bener kuat Disitu ya Ya betul, itu untuk Umrof, untuk Agama muslim Tapi juga untuk agama Kristen-Katholik Jadi muslim dan Kristen ya untuk yang Spanyol Dan untuk Yahudi juga Tapi negara Indonesia Tidak terlalu Di tempat lain juga Spanyol terkenal Untuk budaya Budaya dan agama Budaya dan agama Serta olahraga ya pak ya Jadi lengkap tuh ya pak ya Kalau mau berlibur Mau lihat olahraganya Oh iya mau shopping juga pak ya Disana tuh terkenal ya pak Ya, kemarin kita ada undang Dari Bister Collection Itu juga sebut Itu ternyata di Madrid dan Barcelona Itu juga ada satu lagi Sama Il Corte Ingle ya Itu juga besar juga ya Bisa buat kalian belanja shopping Nah, oke good Lalu gimana nih pak Kan sekarang kita ada Masih ini ya Kondisi pandemik ya Dulu 2020 Awal Yang kerja di travel agent Lumayan Sengsara ya Jadi kita lumayan sedih juga ya Tidak kerja Lalu ada yang diputus Hubungan kerja sama perusahaan Nah, kalau di Spanyol sendiri Bapak ngalamin juga tidak? Ya, disana Juga sulit sekali Selama Kalau Pandemi mulai Selama Tiga bulan Dan kami ada Menderita Lockdown ketat Sekali Lockdown ketat ya pak Sekali Karena Negara yang kedua Di seluruh dunia Terkena Libi terkena Daripada Tempat lain Dan Selama Tiga Tiga bulan Kami di Dalam rumah Tidak boleh keluar Dan Biasanya kami Tinggal di tempat kecil 60 meter Perseguit Tidak lebih Untuk keluarga biasa Di Spanyol Itu Sulit sekali Tapi Setelah Musim panas Situasinya Membaiki Dan Memburuk lagi Ya memang Bolak balik ya pak ya Nanti bagus Lalu turun lagi Semua berarti Mengalami pak ya Ngari Indonesia Dan sekarang Kami Kami mengerti situasinya Dan Pasti mendukung Pemerintah Pemerintah kami Untuk Kampen Dan mendukung Kampen Divaksikan Spanyol Dalam Golongan Negara Yang mendukung Paling Negara Pemerintah Kementerian Kesehatan Oh iya pak Saya tanya Ini masalah Vaksin ya Kalau ada kita nih Dari Indonesia Yang mau ke Spanyol Negara Spanyol Sendiri Ada Apa ya namanya Kayak Pembatasan Untuk Kami hanya terima Orang yang sudah Divaksin Dengan apa Dengan apa Atau bebas saja Yang bisa masuk sana pak Butuh Sertifikasi Dapat Dibaksikan Tidak usah Tidak butuh PECER Suma Buat PECER Hanya Sertifikasi Spanyol Negara Spanyol Mungkin Airline Company Butuh Tapi negara Spanyol Tidak usah Jadi hanya Kita bawa PCR Dari Indonesia Itu seperti Apa Peraturan yang sudah normal Sampai sana Kita gak perlu PCR lagi Tidak perlu karantina No Tidak perlu karantina Jadi bisa langsung Aktivitas Hanya didaftarkan Di aplikasi Spain Health Travel Spain Health Travel Dan disana Sekaligus Sekaligus Dan setelah Itu Anda bisa melupakan Aplikasinya Tidak usah Seperti di sini Peduli lindungi Setiap tempat harus Di scan barcode Kalau datang Dan bisa melupakan Oh gitu Jadi begitu kita Mendarat Kita bisa langsung Buka aplikasi Spain Health nya itu Sekali daftar aja Tapi begitu datang Ketempat-tempat Wisata Kita tidak perlu Tunjukin lagi Atau scan-scan Oke Jadi sudah seperti biasa Tapi disana Harus tetap pakai masker Atau bagaimana Pak Tetap Pakai masker Dalam bangunan Dalam bangunan Ruangan Ruangan Ambil keputusan Untuk Bebas Tapi tetap ada program Dari pemerintah Vaksin itu Berapa kali disana Pak Sama seperti disini Harus Tiga kali Dua kali Dan plus booster Atau bagaimana Dua kali plus booster Oh sama ya Jadi itu Seperti program Memang dari WHO Harus ikutin Seperti itu Oke Kebanyakan Penduduk Espanol Sudah divaksikan 90% Jadi kita tidak perlu khawatir Untuk tertular Dari mana-mana ya Betul Dan Tidak ada demonstrasi Antivaksin Orang antivaksin Tidak ada demonstrasi Antivaksin Yes Oke Mereka mendukung 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 program Pemerintah Dan Biasanya Penduduk Espanol Mendukung Kementerian Kesehatan Karena Negara kami Berbeda Daripada Lebih miskin Daripada Jerman Belanda Dau Perangis Dan Ada Sejarakami Di Abadki Sepulu Berbeda Daripada Negara La India Europa No Lebih miskin So Karnada Perang sipil Sebelum Uwebultu Dan Karnahitu So Ya Kami Ada Banyakoran Yan Asli Daridesa Di Kampun Dan Tinggal Sekarandi Di Kotabesart Dan Budaya Berbeda Daripada Negara lain Seperti Jerman Oke Lalu Kan sudah Berbisnis Lumayan lama Bapak Sorry Mungkin aku Tanya ke Pak Andreas Mas Mas Andreas Itu Untuk Teman-teman Teman-teman Agent Yang Ada Berbisnis Sama Crosspan Sudah Banyak Yang Dapat Dari Indonesia Sudah Lumayan Kalau Banyak Mungkin Banyak Banyak Gimana Apa Namanya Progress Pasti Kepengen Namanya Mister Ignacio Itu Melebarkan Sayap Perusahaannya Di Indonesia Pastikan Mau Bisnisnya Maju Dapat Keuntungan Profit Yang Banyak Gimana Rencana Kedepannya Kan 2022 Katanya Kan Kita Mulai Ber Dari Pandemik Menjadi Endemik Jadi Gimana Kedepannya Punya Planning Apa Untuk Dari Indonesia Sendiri Untuk Support Crosspan Apa Apa Yang Mau Dilakukan Jadi Setelah Pandemi Ini Kemudian Terus Ignacio Bisa Datang Lagi Ke Indonesia Itu Kami Coba Mulai Pelan-pelan Kami Datang Lagi Jalin Lagi Hubungan Dengan Teman-teman Lagi Travel agent Karena Sama Pandemi Banyak Perubahan Banyak Perubahan Pindah Atau Mungkin Sudah Gak Disitu Lagi Jadi Kita Coba Lagi Jalin Komunikasi Lagi Kita Kenain Lagi Update Lagi Produk Produk Seperti Apa Kita Refresh Ignacio Sendiri Pengen Kita Pelan-pelan Mulai Dengan Menjalin Komunikasi Dulu Terutama Untuk Di Area Jabodetabek Fokus Untuk Saat Ini Nanti Kemudian Pendataan Ulang Kali Karena Beberapa Banyak Yang Tutup Banyak Yang Suspend Dulu Atau Staff Yang Sudah Menghilang Sambil Kita Lihat Lagi Opportunity Yang Ada Bu Yang Sendiri Tau Kita Suka Ada Travel V Atau Mungkin Tabletop Salah Satunya Nanti Tidak Angkar Angkar Sana Kita Aktif Di Market Indonesia Biar Kita Tau Teman Travel Agent Mana Yang Masih Aktif Tidak Biar Teman Travel Agent Tau Oh Iya Cross Pen Sudah Mulai Lagi Oke Mudah Mudah Nanti Lewat Channel Ira Bantu Pamerkan Tawarkan Cross Pen Lagi Masih Ada Dan Tetap Menjalin Hubungan Baik Dengan Indonesia Siap Kalau Gitu Oke Aku Mau Ada Sedikit Ini Tanya Kalau Untuk Di sana Di Spanyol Sendiri Bagaimana Travel Agent Yang Ada Di Spanyol Itu Bertahan Saat Pandemik Kalau Di Sini Ada Yang Pemutusan Hubungan Kerja Ada Yang Tadinya Jadi Ticketing Bagian Tur Lalu Berubah Haluan Jadi Dikerja Di Tempat Lain Gitu Disana Survive Gimana Ya Sulit Sekali Situasinya Seperti Seluruh Dunia Dan Ada Agen Pariwisata Outbound Mereka Selama Pertama Tahun Kondisinya Sulit Sekali Karena Tidak Ada Pasar Domestik Pasar Domestik Dan Tahun Kedua Sudah Mulai Dan Mereka Bisa Bertahan Tapi Kami Bisa Bilan Dari Tiga Satu Bertahan Dan Dua Harus Tutup Dan Yang Paling Menderita Mungkin Kantor Pariwisata Yang Paling Besar Karena Mereka Ada Debt Dia Meminta Kredit Dan Mereka Harus Mengembalikan Ke bank Kebanyakan Yang Tumbang Itu Yang Adalah Yang Besar Jadi Perusahaan Menengah Kebawah Kecil Menengah Kecil Mereka Lebih Bisa Survive Dan Di Bidang Di Khas Inbound Seperti Perusahaan Kami Perusahaan Kami Tenggal Tidak Besar Tidak Kecil Sebelum Pandemi Ada Enam Belas Pegawai Pegawai Dan Di Kantor Barcelona Madrid Juga Eskala Brebeda Dan Banyak Tutup Karena Tidak Bisa Bertahan Dan Kami Menerima Bantuan Dari Pemerintah Ada Dua Bagian Ada Bantuan Dari Pemerintah Dari Pemerintah Dua bagian Dalam Gaji Perusahaan Espanyol Ada Satu Tunai Pkw datang Menerima Dari Perusahaan Dan Tunai Kira-kira Mereka Dapat 70% Langsung Dari Pemerintah Dan Dikirim Pemerintah Transfers To The Account Of The Staff Or Cash Langsung Ke Staff Langsung Ke Staff Selama Dua Tahun Selama Dua Tahun Dari 2020 Sampai Sekarang Kemarin Selesai Kemarin Selesai Jadi Bulan Februari Selesai Dari Bulan April Ada Jan Baru Dan Kondisinya Berbeda Tapi Masih Ada Jadi Pemerintah Turun Tangan Itu Diberikannya Pembantuan Pemerintah Diberikannya Untuk Pekerja Yang Dibidang Pariwisata Atau Di Semua Sektor Industri Pak Di Semua Sektor Tapi Lebih Terkena Oleh Pandemi Adalah Pariwisata Pariwisata Juga Ada Banyak Di Hotel Tapi Pariwisata Yang Terkena Dan Bagian Kedua Ada Satu Gajinya Dan Kedua Itu Pajak Dan Pension Dan Itu 50% Pengurangan Pajak Jadi Dipikirkan Juga Untuk Orang Pariwisata Dikurangi Atau Gimana Dan Yang Paling Banyak Kebanyakan Juga Membayar Pemerintah Membayar Dan Perusahaan Harus Membayar Sedikit Jadi Ada Pengurangan Subsidi Dari Pemerintah Subsidi Hania Untuk Pengusaha Seperti kami Marta Dan saya Kami mempunyai Saham Dan kami dapat Wang kecil Dari Pemerintah Lumayan Jadi Masih Bisa Survive Di Perusahaan Bapak Ada Berapa Orang Sekarang 6 Awalnya Sebelum Pandemi Ada Berapa 16 16 Turunnya Hampir Lebih dari Setengah Dari 16 Jadi 6 Dan Masih Cukup terlalu Banyak Orang Karena Penjualan Belum Lancar Cukup Harus Sabar Tapi Nanti Akan Direkrut Kembali Atau Cari Orang Baru Pak Mungkin Musim Natal Saya Tarik Lagi Sekarang Harus Sabar Saya Yakin 2022 Kita Bangkit Jadi Bapak Siap Untuk Tarik Pegawai Karena Dari Indonesia Kirim Banyak Pak Amin Untuk Across Spain Ini Projek Profesional Dan Pertama Dan Kedua Projek Perusaharan Dan Dari Dua ribu Tahun Dua ribu Empat Kami ada Profit Dan Banyak Profit Dari Profit Kami Menabun Dan Menyimpan Untuk Munkin Di masa De pan Calabada Masala Dan Sepetit Dan Tabungan Besar No Setelah Bampulu 18 Tahun Dan Karena Itu Kami Tidak Harus Meminta WAN Kepada Bank Dan Bisa Bertahan Tapi Harus Hidup Dengan Sederhana Dana Tidak Crosspan Tidak Pinjam Dana Dari Bank Jadi Bertahan Sampai Sekarang Jadi Yang Tumbang Itu Kebanyakan Yang Mereka Masih Ada Kredit Yang Harus Dibayarkan Perembulan Ke Bank Jadi Mereka Harus Tutup Seperti Itu Kalau Meminta Kredit Harus Menkembalikan Selalu Untuk Di Crosspan Sendiri Kalian Pasti Punya Hubungan Kerjasama Dengan Beberapa Partner Disana Misalnya Hotel Terus Ada Juga Tadi Soker Selepas Bola Itu Bagus Itu Gimana Selama Pandemik Ini Berkurang Berapa Persen Ada Banyak Tutup Transport Misalnya Perusahaan Transport Portasi Banyak Tutup Karena Mereka Butuk Banyak One Untuk Meminta Kredit Dan Membeli Bisbaru Dan Mesim Baru Dan Masih Mereka Belum Keluar Pandemi Mereka Menderita Sekali Mereka Dalam Satu Bulan Dua Bulan Mereka Harus Tutup Karena Mereka Tidapunya One Untuk Terus Dan Dividan Hotel Sedikit Berbeda Karnah Hotel Jaringan Hotel Llebi Besar Dan Dan Tapi Ada Banyak Pergantian Dalam Hotel Pleyas Baru Dari No Mosatu So Dari Hotel Industri Hotel Ada Banyak Perusahaan Dari Amèrica Dari Seperti Marriot Dari Westing Dari Hayat Dari Dari Tanque Espanyol Dari Mereka Masuk Espanyol Sebelum Pandemi Tidak Terlalu Jadi Akibat Dari Pandemi Ini Justru Banyak Pergantian Chains Hotel Yang Masuk Ke Spanyol Sendiri Dan Ada Banyak Orang Seperti Pemandu Juga Yang Ganti Profesinya Karena Mereka Tidak Ada Pendapatan Baut Pemandu Kita Seringnya Mintanya Indonesian Speaking Local Guide Ada Cross Pans Bisa Ada Ada Tapi Biasanya Kami Rekomendasi Selalu Bahasa Inggris Karena Lebih Profesional Daripada Indonesia Orang Yang Tinggal Di Orang Indonesia Yang Tinggal Di Spanyol Profesinya Mereka Tidak Pertama Tidak Pemandu Butuh Latihan Lagi Kalau Di Hayat Tapi Mungkin Boleh Sipan Nanti Kalau Sudah Banyak Harusnya Dari Across Span Bisa Provide Indonesian Speaking Local Guide Jadi Kita Lebih Enjoy Sebagai Tour Leader Yang Bawa Karena Spanyol Luas Sekali Yang Dikunjungi Bukan Cuma Madrid Dan Barcelona Kadang Kadang Kalau Untuk Provinsi Granada Luas Sekali Cordoba Sevilla Sampai Alhambra Lumayan Jauh Juga Negara Besar Logistik Maka Kami Mengorganisasikan Program Berbeda Daripada Asia Tenggara Kalian Menyukai Jalan-jalan Maka Berbeda Daripada Kami Orang Eropa Dan Itu Harus Tempat Makanan Kami Senangnya Jalan-jalan Itu Shopping Foto Makan Jadi Crosspan Harus Menyiapkan Itu Foto Untuk Selfie Lalu Update Status Lalu Setelah Itu Kita Shopping Supaya Nggak Pusing Terakhir Kita Harus Makan Sudah Cukup Itu Aja Kita Mudah Itu Biasa Dan Ada Alasan Bertama Jarak Budaya Indonesia Dan Budaya Eropa Espanol Besar Sekali Untuk Kami Sulit Sekali Untuk Mengerti Sejarah Indonesia Dan Sejarah India Sejarah Asia Tenggara Dan Buat Kalian Sulit Sekali Untuk Mengerti Budaya Kami Dan Ada Banyak Kerajaan Dan Banyak Peran Dan Harus Mengerti Kalau Ke Spanyol Itu Menurut Pak Ignacio Turis Yang Mau Kesana Khususnya Kami Yang Dari Indonesia Negara Tropis Kalau Di Spanyol Tidak Terlalu Dingin Sebenarnya Itu Bagusnya Bulan Apa Untuk Kesana Tenggara 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 Kering Dan Bakan Kalian Jalan Jalan Espanyol Di Musimpanas Dan Bisa Jalan Kaki Di Jalan Di Alon Di Muar No Dan Tenggara 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 Kami Berkering Terlalu Terlalu Lembab Disini Dan Disana Musim Paling Enak Musim Semih Musim Musim Semih Jadi Antara Bulan Sekarang kali ya Pak Semih Sekarang Enak Sampai Mei Masuk Juni Sudah Summer Juni Sampai Agustus Espanyol Selatan Panas Sekali Sampai Empat puluh Derajat Mungkin Empat puluh Empat puluh Lima Derajat Jadi Bagus Itu adalah Musim Semih Dari Maret Sampai Mei Bahkan Di Espanyol Selatan Di Andalusia Kalau Jalan Jalan Kesana Bulan Februari Enak Bagus Sekali Dan Ya Di Espanyol Tenggara Di Espanyol Utara Dari Maret Hingga Mey Hingga Mey Dan Settember Bulan Settember October November Juga Dan Tapi Sekali Lin Tajun Eso Espanyol Adabanyak Txotxa Berbeda Dari Pada Peranxi Sato German Poland Ya Berbeda Sekali Ya Adabanyak Oran Dari Europa Tenggara Dan Utara Dari Dari Espanyol Untuk Menjigur Usin Dingin Di Espanyol Karena Lebih Mild Dan Juga Kepulauan Kepulauan Canary Di Pulau Tenerife Las Palma Suka Dan Ya Begitu Baiklah Kalau gitu Cukup menarik Sekali ya Aku Break sebentar ya Pak ya Nanti kita lanjut Lagi ya Oke Masih Dingobrol Bareng Iyo Sama Ira Dan Juga Teman-teman Ira Yang udah dateng Pak Ignacio Sama Mas Andreas Oke Tadi Kita udah Dengar Panjang Lebar Mengenai Penjelasan Pak Ignacio Sama Mas Andreas Kapan Enaknya Pergi Ke Spanyol Jadi Tadi disebutin Bagusnya tuh Antara Musim semi Sama Autumn Karena Tidak terlalu Panas Dan Jangan lupa Jangan khawatir juga Spanyol Sama Indonesia Tidak jauh Beda Jadi Jangan khawatir Kalau dinginnya Sampai di bawah nol Tidak ya Jadi Sejuk-sejuk Panasnya pun Juga oke Cuma Lebih bagus Di antara Bulan Maret Sampai Mei Biar kita Mirip-mirip Kayak di Indonesia Aku mau tanya Sama Mas Andreas Atau Pak Ignacio Kalau nih Kita Ke Spanyol Kita Pakai Crosspan Kira-kira Kalian bisa kasih tips Tidak sih ke kita Ke teman-teman Travelers Ataupun Teman-teman Travel agent Yang bisa Mengklasifikasikan Jenis-jenis Apa yang namanya Travelingnya Berdasarkan Misalnya Family Mau penyuka Olahraga Terus Mau Apalagi yang suka party Mungkin Mas Andreas Bisa kasih tips Pembagian Klasifikasinya Biar mereka Lebih canggih Bikin Bikin Quotation Langsung Menuju Kesasaran Silahkan Kalau Ngomongin party Ya udah pasti Di Biksa Ya Di Biksa Itu karena Memang Bisa dibilang Tempat Untuk Tiburan Malamnya Di Biksa Cuman Memang Tidak semua Wilayah di Biksa Itu Hanya khusus Untuk party Atau anak muda Karena Di sana Tetap Ada area Untuk Keluarga Juga bisa Untuk enjoy Di sana Seperti resort Mungkin Ya Kepulauan Lumayan besar Kan area Jadi Ada Sisi bagian Yang Untuk Family Dan juga Memang ada Untuk Yang Anak muda Bagaimana Dari Indonesia Itu Fletnya Itu Dari Jakarta Turun di Barcelona Atau di Madrid Untuk Mencapai ke Ibiza Ya Itu Bisa Melalui Madrid Atau Barcelona Lalu lanjut Barcelona Ke Ibiza Bisa pakai pesawat Dan juga Ada ferry Oke Jadi transportasinya Bisa dua Ya Lewat darat Ataupun udara Oke Nah Kemudian Untuk Sports Ya Kalau untuk Sports Mungkin Untuk Yang Penggemar Sepak Bola Nah Itu Sudah 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 Siapa 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 Yang Kenal Real Madrid Betul Asletico Madrid Barcelona Ya Kan Nah Itu Across Spain Sendiri Seperti Tadi Indonesia Sudah Sebut Di Awal Kami Itu Istilahnya Official Agent Official Agent Klub Sepak Bola Itu Jadi Kami Punya Izin Punya Lisensi Untuk Menjual Tiket Cepak Bola Tiket Pertandingan Mereka Dan juga Tidak Cuma Tiket Pertandingan Tapi Aktivitas Yang Lainnya Seperti Tour Stadium Nah itu Dia Tour Stadium Kira Berapa Jam Kalau Nyamannya Gitu Kan Misalnya Biasanya Kalau Ada Pertandingan Football Match Itu Dilakukannya Di Sore Atau Di Malam Biasanya Malam Jadi Kita Mungkin Dari Pagi Itu Buka Jam Berapa Jam 10 Sudah Buka Langsung Sampai Ending Kita Nonton Football Match Bisa Juga Cuman Mungkin Kalau Dari Pagi Sampai Nunggu Malam Mungkin Terlalu Lama Terlama Dua Jam Oke Sampai Atau Lagi Mungkin Satu Jam Satu Jam Setengah Untuk Tersebut Baru Nanti Nonton Cepak Bolanya Itu Bisa Oke Lagi Terlalu Lama Untuk Posisinya Mas Kadang-kadang Tamu Saya Belum Pernah Kesana Maksudnya Nonton Bolanya Belum Tidak Terlalu Suka Tapi Tahu Pemain Cakep Cakep Ya Misalnya Ada Tamu Yang Tanya Rak Duduknya Mau Yang Posisi Yang Bagus Nih Gitu Kan Dekat Mana Yang Enak Tuh Dekat Gawang K 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 Kita 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 Bisa Minta Sama Pihak Dari Crossven Untuk Menjelaskan Gitu Kalau Kalau Ada Ada Dua Perspektif Yang Satu Orang Yang Mau Ambil Foto Dekat Players Mereka Lebih suka Paling suka Duduk Di Dekat Pinggir Lapangan Banget Ya Pinggir Lapangan Tanpa Perspektif Misalnya Gawang Gawang Gitu Berarti Yang Disini Sisi Kiri Sisi Kanannya Lebih Yang Tengah Ini Nah Terus Dan Yang Lebih Ngerti Tentang Sepak Bola Dan Estrategi Dan Lain Mereka Suka Lebih Tinggi Di Atas Munkin Satu Lantai Dualantai Dan Munkin Dipojok Juga Karnah Perspektif Nia Lebih Baik Dan Mereka Bisa Mengerti Dan Menonton Dan Pikir Eso Dan Sepetitu Dan Adadu Kamijaru Selalu Usaja Bagimana Klient Apa Biasanya Kalau Kita Ada Rencana Grup Untuk Salah Satu Itinerinya Datang Untuk Pertandingan Itu Kalian Ada Saran Ke Kita Berapa Bulan Sebelumnya Harus Dibooking Itu Bukan Cuma Dari Indonesia Yang Menonton Seluruh Dunia Mungkin Kalau Lagi Ada Liga 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 Eropa Tiga Tiga Tidak 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 Untuk Satu Grup Hanya Dan Mungkin Kami Butuh Enam Dua Bulan Minimal Dua Bulan Sebelumnya Sebelum match Dimulai Sudah Buking Dan Kalau Match Dua Seperti Barcelona Atlético De Madrid Valencia Dan Biasanya Butuh Satu Bulan Tiga Minggu Tiga Minggu Masih Bisa Bisa Berarti Across PEN Bantu Carikan Posisi Yang Bagus Untuk Kita Selama Itu Masih Satu Bulan Tiga Minggu Sebelum Kau Berangkatan Dan Kalau Last Minit Kami Bisa Bantu Untuk Match Seperti Getafe Leganes Atau Osasuna Yang Kuran PEN Yang PEN Bawah Ya Kalau PEN PEN Atas Harus Jauh-jauh Hari Karena Banyak Pengemarnya Lalu Gimana Misalnya Sudah Beli Untuk Permainan PEN Atas Atau Liga Bagus Tiba-tiba Kita Tidak Jadi Berangkat Untuk Proses Cancel Itu Hangus Atau Ada Pengembalian Uang Pak Ya Kami Harus Membayar Langsung Kalau Dikonfigurkan Masjidkan Harus Membayar Jadi Tidak Ada Pengembalian Uang Ya Tidak Tidak Kredit Tidak Dan Harus Karena Itu Penting Kami Bisa Menjelaskan Dengan Baik Dan Klien Bisa Engerti Yang Dia Membeli Dan Sebelum Dia Membayar Jadi Statusnya Kalau Sudah Beli Itu Tidak Bisa Ada Pengembalian Uang Kalau Batal Dari Sisi Customer So Angus Biasanya Tidak Bisa Tidak Bisa Bisa Jadi Itu Yang Kita Perlu Tahu Jadi Pada Saat Nanti Biasanya Kan Kalau Orang Kita Itu Kan Last Minute Untuk Bilang Ya Jadi Nah Cuma Kalau Namanya Beli Football Match Itu Untuk Tiketnya Tidak Bisa Jadi Harus Jauh-jauh Hari Kalau Menonton Klub Yang Bagus Oke Siap Apalagi Kira-kira Selain Sepak Bola Sama Tadi Mas Masalah Klasifikasi Tamu Tadi Kalau Family Biasanya Kemana Family Lebih General Madrid Barcelona Sevilla Daerah Malaga Malaga Cantik Sekali Daerah Pantai Lumayan Indah Sekali Hampir Semua Tempat Oke Siap Kalau Gitu Dan Ada Satu Tempat Di Dekat Barcelona Seratus Kilometer Selatan Dari Barcelona Porta Aventura Dan Itu Iam Palin Besar Amusement Park Di Theme Theme Park Espanyol Besar Porta Aventura Ada Banyak Tempat Tapi Hania Terbuka Dari Bulan Juni Hingga Bulan September Juni Sampai September O Pas Musimpanas Sepaya Musimpanas Juga Ljuban Besar Seperti Jual Apa Usata Apa Ya Ada Disana Biasanya Mejibut Dua Dua Hari Ada Banyak Atraksinya Tentang Far West Cina Mediterranea Ada Beberapa Subjek Enama Subjek Dalam Porta Aventura Menarik sekali Ada Banyak Orang Dari Timur Tenggal Yang datang Porta Porta Ventura Porta Ventura Porta Ventura Nama Nama Daeranya Porta Ventura Porta Ventura Dan Ada Aquatic Park Aquatic Park Oke Dan Itu Buka Hanya Summer Ya Ya Dan Juga Ferrari Lebih kecil Dari Padayan Dan Abu Dhabi Oh Ya Oh Gitu Dia Ada Buka Disana Itu Tempat Besar Luas Luas Dan Dera Ini Dimana Walt Disney 30 Lalu Amerika Pikir Datang ke Eropa Dimana Dan Amerika Pikir Paris Naik ke Euro Disney Sekarang Dan Juga Di Porta Ventura Akhirnya Lekasinya Bagus Dan Bagus Sekali Karna Biasenya Panas Dan Pleasant To Bagus Sekali Ya Tu Tempat Jansato Dan Yanke Dua Juga Di Costa Del Sol Adabanyak Tempat Untuk Anak So Dainak Ketxil Untuk Kurematja Juga Adabanyak Nautic Activities Dan Juga Tamant Heguan Di Sana Di Màlaga Selwo Dan Juga Di Madrid Dan Barcelona Nah Itu kan Kalau untuk Grup mungkin Aman ya Kita jalan Dalam Satu Rombongan Gitu ya Nah Kalau untuk Backpacker Atau mungkin Tamu-tamu Yang seneng Jalan Sendirian Gitu ya Pak Kalau di Spanyol Sendiri Aman gak Pak Misalnya Di Madrid Di Barcelona Kita jalan Sendiri Malem-malem Gitu ya Atau mungkin Mau pergi Coba Berdua Atau Sendiri Untuk Di Daerah Spanyol Sendiri Aman Espanyol Aman Sekali Dan Polisi Espanyol Juga Eficient Dan Juga Oran Local Oran Penduduk Kami Selalu Hospitalerian Selalu Tapi Ada Ada masalah Seperti Negara Europa Dan Kami Ada banyak Pencuri Dan Mau Mengambil Ada 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 Banyak Hal Dan Especiali Untuk Oran Dari Asia So Karena Menarik Menarik Perhatian Para Pencuri Dari Juga Hanya 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 Espanol Hukum Espanol Tidak Terlalu Ketat No Untuk Pencuri Dibandingkan Asia Tenggara Misalnya Kalau Dicuri Kurang 250 Euro Dan Bahkan Pencuri Dapat Oleh Polisinya Dan Mereka Harus Membebaskan Gimana Kalau Nilainya Kurang Dari 250 Euro Bisa Bebas Bisa Bebas Wow Mura Untuk Pencuri Mura Karena Ada Banyak Pencuri Dan Sudah Munkin Seratus Kali Seratus Limapuru Kali Dan Muntinan Simpetit Dari Mereka Tapat Wan Mencuri Wan Ketxil Wan Ketxil Boat Dia Tapi Boat Andah Kalau Disana Itu Banyak Iya Betul Jadi Memang Kalau Banyak Cerita Tamu-tamu Saya Bila Kalau Untuk Eropa Memang Harus Hati-hati Orang Asia Itu Seperti Magnet Ya Buat Orang Yang Pick Packet Itu Untuk Datang Begitu Lihat Matanya Mirip-mirip Saya Kayak Asia Ini Ayolah Pasti Bawa Uangnya Cash Dan Banyak Duit Jadi Hati-hati Benar-benar Jadi Dimanapun Sudah Datang Pak Ignacio Terima kasih Sudah Sharing Tentang Spanyol Tentang Across Spain Semoga Teman-teman Lain yang Nonton Acara Ini Bisa Tahu Ini Kenal Orang-orang Langsung Quotation Dikirim Nanti Ira Coba Bantu Tulis Alamat Email Yang Di Jakarta Ini Supaya Bisa Langsung Kirim Quotation Bernegosiasi Bisnis Dengan Mereka Berdua Sekali Terima kasih Banyak Sudah Datang Semoga Sukses Selalu Sehat Selalu Oke Kita Pamit Sama Teman-teman Semua Thank you Udah Watching Bye Terima kasih Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati